Kebutuhan oksigen di rumah sakit yang ada di kota Tarakan mengalami peningkatan, termasuk di rumah sakit angkatan laut Ilias Tarakan. Di tengah meningkatnya kebutuhan oksigen, namun ketersediaan pun terbatas, sehingga rumah sakit angkatan laut Tarakan memprioritaskan pasien COVID-19. Dengan gejala berat yang mendapatkan perawatan, saat ini juga pihak rumah sakit juga menambahkan tempat tidur pasien, khusus untuk pasien COVID-19. Kepala Rumah Sakit Angkatan Laut Ilias Tarakan, Netkol Laut Dr. Mukti Fahimi mengatakan, pengisian oksigen masih terbatas. Kemudian hanya 2 saja tempat pengisian oksigen di kota Tarakan, dan hanya ada 240 tabung yang menyupai kebutuhan 4 rumah sakit dalam sehari. Di Rumah Sakit Angkatan Laut Ilias Tarakan saat ini, ruang isolasi pasien COVID-19 juga sudah penuh. Pihaknya hanya menyediakan 18 tempat tidur saja. Lantaran tempat tidur terbatas, pihaknya lebih selektif melakukan penanganan awal pada pasien. Untuk pasien yang tidak bergejala berat dan tidak membutuhkan oksigen dalam perawatan, maka akan dianjurkan melakukan isolasi mandiri atau isoman. Dalam 2 pekan terakhir, dokter Mukti mengakui bahwa terjadi lonjakan pasien COVID-19 yang cukup signifikan. Untuk pelayanan alat swab PCR, pihaknya juga terus menggunakan untuk sampel hasil tracking, dan kini tidak melayani uji swab PCR sebagai syarat dokumen perjalanan udara. Kecuali kebutuhan mendesak seperti kedukaan, mutasi jabatan, serta orang sakit harus menyertakan dokumen PCR. Di RSL ini kita tambah, dulu kita 6 tempat tidur, sekarang sudah ditambah 12 tempat tidur, gotar 18 tempat tidur. Tetapi yang jadi masalah dalam kondisi yang peningkatan yang signifikan seperti ini kasusnya, kebutuhan psigen. Elijater Timon melaporkan